Halo semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia amin Oke di kesempatan kali ini saya mau mencoba untuk pengetesan untuk LCD Realme C20 Ini adalah LCD baru dan sebelum dilakukan pemasangan seperti biasa saya akan melakukan pengetesan terlebih dahulu Apalagi setelah saya lihat untuk LCD C20 ini untuk soketnya itu ada tiga Jadi ini perlu sekali untuk dilakukan pengetesan Oke langsung saja kita menuju ke pengetesannya Kita langsung fokuskan ke HPnya atau LCDnya ini untuk bisa dites Oke disini sudah saya siapkan untuk HPnya dan untuk pengetesannya Terlebih dahulu tentu saja kita harus melakukan pembukaan casingnya dan pembukaan tutup mesinnya Lalu kita bisa melepas untuk soket-soketnya LCD Dan tentu saja baterainya jangan sampai lupa kita lepas dulu biar tidak terjadi shot ataupun slide Dilihat dari LCDnya Ini LCD Realme C20 disini ada tiga soket Dimana soket yang atas ini untuk menghubungkan ke mesin bagian atas Dan yang bawah ini nampaknya untuk soket pengecasan Jadi pengecasannya ada juga di bagian soket disini Biasanya terpisah namun disini ini gabung jadi satu LCD Untuk LCD Realme C20 disini Kalau misalkan pengetesan untuk LCDnya normal nanti juga harus dilakukan untuk pengecasannya Saya pernah mencoba atau pernah mengalami yaitu pemasangan LCD dan LCD baru Itu terjadi di HP Infinix Prosesnya atau bentuknya LCDnya itu hampir sama seperti ini Soketnya itu ada tiga LCDnya dipasang normal namun pengecasannya tidak bisa berjalan normal Dan ternyata pengaruh ke faktor soketannya disini Jadi untuk Realme C20 juga harus diperhatikan Nanti ketika kita mau memasang Harus juga tentu saja untuk lakukan pengetesan untuk pengecasan Namun disini saya akan coba untuk lakukan pengetesan terlebih dahulu di bagian soketnya Karena kalau kita pasang untuk pengetesan di LCD Soket bagian bawah bukan LCD Soketnya yang bagian bawah tentu saja harus membongkar LCDnya dulu Jadi ini hanya untuk di pengetesannya hanya untuk di LCDnya Untuk pengetesannya agak sedikit repot karena harus membuka untuk LCD yang lama Oke disini saya akan coba langsung saja saya pasang dulu untuk soketnya di LCD Jadi prosesnya seperti ini kita melakukannya cukup di luar seperti ini saja Oke dan kita tinggal pasangkan di soketnya per soketnya Hati-hati saat melakukan pengetesan seperti ini dan tidak perlu keburu-buru Biar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pengetesan Untuk fingerprintnya ini saya lepas dulu karena agak mengganggu Dan saya akan coba untuk lakukan pemasangan di bagian soketnya Oke sudah terpasang dan ini sudah terpasang jadi seperti ini Untuk pengecasannya belum bisa saya coba karena seperti yang saya jelaskan tadi Jadi seperti ini saja Oke sudah terpasang semua dan kita akan langsung coba hidupkan Apakah normal untuk LCD-nya Karena ini LCD baru dan masih bersegel Artinya jika tidak normal kita bisa kembalikan Oke saya hidupkan dan berketar Disini sudah ada muncul logo Realme-nya Saya matikan dulu lampunya Dan bisa diperhatikan untuk tampilannya nampaknya LCD-nya normal Karena ini sudah muncul Kita tinggal tunggu masuk ke menu tampilan menu-nya Untuk dites di bagian sentuhannya Oke kita tunggu saja Prosesnya memang agak ribet Jadi ya seperti inilah kalau untuk memperbaiki HP apalagi untuk mengganti LCD Dengan cara ini ya menghindari hal-hal yang tidak dinginkan Jadi sebelum dipasang lebih baik ya dilakukan pengetesan terlebih dahulu seperti ini Biar enggak rugi Kalau dipasang nanti sudah dipasang ternyata LCD-nya tidak normal Ini kok mati Apakah Ini mungkin baterainya habis Dikarenakan disini saya tidak bisa Bisa mengetes untuk LCD-nya Apa itu soketnya Jadi nampaknya ini baterainya habis Jadi waduh Inilah yang bikin report seperti ini Tapi untuk LCD-nya nampaknya tadi sudah bagus Jadi ini kendala di soket Kendala di baterainya Ini nampaknya baterainya habis Jadi kurang lebih seperti itu Untuk cara pengetesan di LCD Realme C20 Ini berhubung baterainya habis Jadi ya enggak bisa diranjutkan Untuk pengetesannya akan masuk ke menu Tapi untuk dilihat dari Ya ininya Prosesnya Bouting-nya tadi nampaknya LCD-nya normal Ini berhubung karena LCD-nya Kalau LCD Baterainya habis Jadi nampaknya enggak bisa dilanjutkan Saya coba hidupkan Dan tetap saja enggak mau Nampaknya baterainya habis Oke jadi pada intinya Seperti itu Sebelum kita melakukan Pemasangan Sebaiknya kita lakukan Pengetesan terlebih dahulu Seperti ini Oke semoga dari video ini Bisa diambil manfaatnya Dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan Mata soon